PEMSU Kota Batam Kehadiran perantau muslim asal Sumatera Utara ikut berperan dalam memperkuat persatuan di tengah warga Batam, Kepulauan Riau. Hal ini terbukti dengan antusias dari hampir seribuan warga muslim asal Sumatera Utara yang menghadiri halal bilhalal sekaligus pelantikan pengurus persatuan perantau muslim Sumatera Utara atau PPMSU, priode 2018 hingga 2023 dan Yayasan PPMSU Kota Batam, priode 2017 hingga 2021 pada Minggu 8 Juli 2018. Ketua Umum PPMSU Kota Batam, Rustam Sinaga, mengatakan kegiatan rutin silaturahmi pengajian dan berbagai kegiatan sosial telah dilakukan. Semua itu merupakan salah satu peran PPMSU dalam memperkuat semangat persatuan di tengah masyarakat Batam yang mayoritas terdiri dari berbagai suku dan asal daerah. PPMSU tercatat sudah berdiri sejak tahun 1992 di Kota Batam. Hingga kini keanggotaan yang terdaftar sudah mencapai 1.500 keluarga. Kegiatan wajib yang dilakukan setiap bulannya adalah pengajian di rumah anggota secara bergilir di seluruh Kota Batam. Selain itu, PPMSU sering melaksanakan kegiatan sosial. Di antaranya adalah memberikan bantuan kepada veteran, santunan bagi anak yatim, santunan kepada para muhalaf, dan banyak kegiatan lainnya. Jemli Putan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.